selamat menikmati proses pembuatan yang pertama ada lam resket saya di tote bag lalu lukis dengan cat akrilik dan yang terakhir jemur di bawah sinar matahari atau dikeringkan menggunakan kimas angin disini saya sudah mulai menyiapkan dan selanjutnya saya akan menggambar pola-pola di tote bag yang nanti saya akan lukis selamat menikmati tadi sempat mau berhenti dan melanjutkan besok tapi ternyata tadaaa jadi juga sekarang saya sudah mulai naro-naro chatnya itu ke palet chat dan sudah mulai saya aplikasikan juga ke tote bag tote bag yang sudah digambar kemarin aku terjaga dari mimpi-mimpi dari kehidupan yang semu dan melenankanku membuatku terlupa akan segala kalanya hari ini hari ini aku mencoba berdiri dan melangkan api bila esok sinar mencari pasifkan bersinar lagi aku kan menuju cita cinta yang pasti saya ada tambahan alat tetus bidol gunanya ini untuk menebalkan garis-garis dan mempertegas agar gambar terlihat lebih nyala ya ini hari ku tentu agar diku tak sesat lagi seperti dulu kesana bayanganku kasih seakan-akan ku terjaga dari mimpi-mimpi dari kehidupan yang semu dan melenankanku membuatku terlupa akan segala kalanya hari ini di hari ini aku mencoba berdiri dan melangkan api bila esok sinar mentari pasifkan bersinar lagi aku kan menuju cita cinta yang pasti jadi tadi sebelum saya lukis saya menempelkan lakban di ujung-ujung gambar supaya gambarnya itu gak gerak-gerak saat saya lukis setelah itu tote bag saya keringkan menggunakan kipas angin tetapi saya lupa untuk nge-record dan tadaa jadi deh total pengerjaan tote bag canvasmu kesini kira-kira sekitar 2-3 jam dan dari saya memang maaf tidak banyak kekurangan jangan lupa like, komen, dan subscribe dan jangan lupa buat nungguin tugas-tugas saya selanjutnya bye